Saya sebelum ke Bung Pandas, saya ingin mendengar suara dari Gerindra dulu. Bang Ferry, kalau kita lihat tampaknya kan keakrapan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini begitu terjalin dengan apik sekali. Apakah ini menunjukkan bahwa Gerindra juga punya harapan yang besar kepada Jokowi Dodo untuk mendapatkan dukungan, meskipun yang bersangkutan merupakan dari PDIP? Yang pertama, kemarin acara dalam konteks saya mendukung pernyataan dari Mas Fahri yang sudah sangat bijaksana meletakkan posisi Pak Jokowi sebagai Presiden. Kemarin acara dalam rangka untuk menghadiri acara membangun industri pertahanan di Pindad. Dan memang konteksnya Pak Prabowo bersama selaku Menteri Pertahanan dan Pak Erick Thohir sebagai Menek Menteri Negara BUMN harus hadir. Dan Pak Jokowi hadir juga dan Bu Iryana juga datang. Dan tampilan tersebut memang konteksnya harus diletakkan dalam posisi yang seperti itu. Kemarin Pak Prabowo pun juga satu hari sebelumnya kan juga menghadiri acara besar Partai Kebangkitan Bangsa. Bahkan Pak Prabowo juga langsung dari Perancis hadir. Kemudian datang untuk hadir dalam acara bersama Pak Mohamim Iskandar. Kemudian pada saat itu juga Pak Jokowi hadir juga. Pak Segibran di Solo kemarin kebetulan ada juga Pak Ganjas selaku Gubernur Jawa Tengah juga hadir. Nah di Malang kemarin ya memang konteksnya seperti itu. Jadi saya nggak setuju kalau kemudian ini dimaksudkan adalah untuk pemilu dalam konteks free press gitu. Tapi kalau buat Partai Gerindra sih ya Alhamdulillah kalau kemudian masyarakat juga merespon secara baik peristiwa kemarin itu ya. Gerindra merasa peristiwa kemarin itu adalah bagian dari endorsement tidak? Merasa mendapatkan endorsement tidak? Secara tidak langsung? Ya kalau kita letakkan konteksnya untuk mengunjungi industri strategis pertahanan ya ini adalah peristiwa biasa. Tapi kalau lihat misalkan ada masyarakat melihat bahwa ini peristiwa politik ya menurut saya kami ya gembira. Kalau misalkan masyarakat juga merespon ini secara positif gitu bahwa gesturnya Pak Jokowi selaku Presiden dan memberikan seperti ingin memberikan apa perlataan visual kepada masyarakat bahwa Pak Jokowi juga mendukung Pak Prabowo sebagai calon Presiden misalkan seperti itu. Oke baik. Kita senang-senang aja Mbak. Ya senang-senang aja ya ngerasa ngedapetin endorsement gitu ya walaupun ini konteksnya dalam tugas kenegaraan berkunjung ke PT Pindar. Memang ada kaitannya dua-duanya Eritohir di sana dan juga Menhan di sana begitu. Tapi begini deh saya mau ke Bung Panda lagi nih Bung Panda begini kalau biasanya nih ada Presiden kunjungan ke negaraan atau kunjungan ke suatu tempat beliau menggunakan mobil sendiri misalkan RI1 walaupun ada Menteri Menteri mungkin akan menggunakan mobil yang lain. Tapi ini kan kalau kita melihat disitu seperti ada sebuah momen yang dalam tanda kutip momen yang cukup apik lah kita lihat. Yang menyetirinya Menteri Pertahanan di sampingnya Menteri BUMN di belakangnya ada Kepala Negara beserta dengan Ibu Negara. Biasakan Presiden sendiri di mobil itu yang kemudian membuat kita bertanya-tanya Bung Panda. Jadi diluruskan dulu ya Presiden Jokowi itu akrab dengan semua Menterinya. Jadi jangan kemudian dipisah-pisah seakan-akan lebih akrab dengan Prabowo. Kalau mau dibandingkan lebih akrab lagi dengan Menteri PU. CS habis lagi memang penampilannya Presiden Jokowi dengan Menteri-Menterinya dekat, akrab gitu loh. Cuma ya mungkin hal ini juga barangkali membantu Prabowo juga nanti lebih menguraikan menang kusut yang ada di Hankam. Dan juga beberapa masalah-masalah yang waktu Menteri Prabowo baru 6 bulan bercerita ke saya bahwa ada markup-markup di Hankam yang melebihi 300-400 persen. Dan sampai sekarang kita belum mendengar bagaimana penertipannya itu gitu loh. Jadi kita jangan terpukal kepada show-show yang dalam kaitan kebetulan presiden, calon wakil presiden. Kalau Eric sendiri, Eric Thohir sudah menyatakan dia tidak juga mau dipaksa siapapun berpasangan dengan siapapun terkecuali chemistrinya kena. Itu Eric sangat terbuka, kalau chemistrinya cocok dengan si A, dia dengan si A, dengan si B, dengan si B. Walaupun kemudian Jokowi menjodoh-jodohkan kalau pakai istilah. Tapi saya pikir Jokowi bukanlah manusia yang mau melakukan pekerjaan yang begitu. Interpretasi aja itu. Dan saya yakin dia tidak akan melakukan satu kegiatan menjodoh-jodohkan. Bung Panda, mendengar info enggak? Sebenarnya inisiatif yang Bung Panda bilang tadi ada show, inisiatif menyupiri dan kursi duduknya ini inisiatif siapa? Ada dengar enggak Bung Panda? Kalau memang ini Bung Panda katakan sebuah show. Wah itu kan untuk penampilan-penampilan menghibur rakyat kan senang juga. Nah itu siapa sutradaranya kira-kira Bung Panda? Tahu enggak? Dengar enggak Bung Panda? Anda penting, untuk apa kita lihat sutradar capek kita? Kita analisa pula lagi itu. Bung Peri sutradaranya siapa? Pengamat-pengamat politik lah itu. Bung Peri sutradaranya siapa? Karena kan tadi Bung Peri bilang merasa mendapatkan... Pengamat-pengamat politik lah itu gitu loh. Mendapatkan efek positif lah dari peristiwa kemarin. Seperti itu. Ada sutradaranya memang karena tadi dibilang Bung Panda ini show loh. Cuma sekarang sedihnya sudah enggak bisa normal lagi. Normal, wajar, melihat di satu hal yang biasa. Nah, enggak mungkin Presiden dalam tugas dinas itu melakukan kegiatan-kegiatan kampanye untuk sesuatu dalam kepentingan pilpres. Ya enggak mungkin lah. Oke. Oke, sebelum ke Bung Fahri, jawab dulu. Bang Fahri tadi sutradaranya siapa? Kemudian juga ada tudingan jangan-jangan ini Pak Jokowi mau membantu permasalahan yang diharipi oleh Pak Prabowo dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan. Ada tudingan seperti itu? Ya, kita enggak mau menanggap ini soal yang disampaikan oleh Pak Panda tadi. Kita ini kembalikan lagi dalam tema yang diajukan oleh TV One bahwa peristiwa kemarin di Malang ini sebenarnya banyak respon dari masyarakat yang melihat bahwa ini semacam dukungan, tanda kutip terhadap Pak Jokowi dan Bu Iryana minimal disupiri oleh Pak Prabowo Subianto dengan didampingi ada Pak Erick Thohir. Jadi dari situ aja sebenarnya kan kelihatan Pak Panda mukanya Pak Jokowi dengan Bu Iryana senang gitu. Dari situ kita enggak bicara, enggak lebih dari itulah kita bicara peristiwa yang di Malang itu. Jadi menurut saya sih sebenarnya Pak Jokowi memang kalau membaca kerangkai yang dibuat oleh Mas Fahri dengan baik tadi bahwa kita harus kembali meletakkan posisi Pak Jokowi sebagai Presiden hadir dalam acara membangun industri pertahanan di Pindad yang memang konteksnya Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto dan Menteri Negara BUMN juga hadir. Karena memang Pindad adalah PUMN yang sektornya di sektor pertahanan. Jadi kalau mau membaca secara bijaksana mungkin Pak Panda kita enggak usah bicara kemana-mana bahwa peristiwa disetiri oleh Pak Prabowo, didampingi oleh Pak Erick Thohir kelihatan semelingah saja dari Pak Jokowi dengan Bu Iryana. Nah minimal dari situ saja masyarakat pasti akan melihat bahwa ada satu situasi kenyamanan dan bagi kita, bagi kami Pak Prabowo, Jadi begini, ini adalah sesuatu yang baik-baik saja dan Pak Jokowi sebenarnya kan meletakkan juga posisinya sebagai Presiden, dia enggak memberikan semacam endorsement apalagi sudah disampaikan langsung oleh Pak Jokowi dalam acara doorstop tadi bahwa ini tidak dimaksudkan dalam konteks itu. Jadi enggak usah dibantah lagi Pak. Terima kasih. Terima kasih.